Sebelumnya kita udah belajar cara mengintegrasikan antar kontainer Nah di video sebelumnya kan kita cuma ngeintegrasiin 3 buah kontainer doang ya Nah gimana kalau pada kenyataannya itu mungkin bisa sampai puluhan kontainer yang harus kita integrasikan Nah itu kan lumayan ribet ya, capek banget gitu Satu-satu kita bikin kontainernya, bikin network, integrasiin dan pokoknya lumayan capek deh kalau misalnya kebanyakan Nah di docker sendiri itu ada satu fitur yang namanya docker-compose Nah docker-compose ini digunakan untuk mengotomisasi proses-proses tersebut Jadi kayak bikin kontainer, connect antar kontainer, bikin network dan sebagainya, konfigurasi environment variable Itu sebenarnya kita bisa bikin dalam satu buah file, nanti cukup gunakan satu perintah menggunakan docker-compose Dan semuanya otomatis akan dijalankan Jadi ini harusnya lebih mudah dibanding kita harus manual bikin pakai docker perintah biasanya Nah jadi di docker sendiri ada yang namanya docker-compose Nah ini docker-compose ini digunakan untuk melakukan otomisasi proses-proses yang sebelumnya udah kita buat Nah caranya untuk menggunakan fitur docker-compose ini kita cukup bikin satu buah file konfigurasi dalam format file YAML Jadi kalau misalnya agak kurang familiar dengan YAML ini sebenarnya lebih versi, lebih simpelnya dari kita pakai JSON Jadi harusnya dengan menggunakan YAML ini lebih simpel dibanding kita menggunakan file JSON Nah docker-compose sendiri, nama filenya biasanya udah standar ya, nama filenya itu adalah docker-compose.yaml Docker, sorry, docker-strip-compose.yaml Jadi disini contohnya saya akan bikin satu buah file docker-compose Nah terserah menggunakan editor apapun, disini kebetulan saya pakai IntelliJ IDEA Docker-compose.yaml Nah oke Nah pertama yang perlu kita set saat kita bikin docker-compose filenya adalah versi docker-compose yang ingin kita pakai Nah ada banyak versi, saya serantan kita pakai versi yang paling baru ya Kita bisa cek docker-compose version Ini ada contoh versionnya Nah saat ini, saat dibikin video ini, versi yang paling tinggi adalah versi 3 Nah kalau kita lihat detailnya, saat ini versi yang paling tinggi adalah 3.7 Jadi kita pakai versi yang paling tinggi aja Jadi disini version 3.7 Nah selanjutnya Kita akan bikin kontainer-kontainernya Nah kontainernya tersebut Kita set dalam atribut yang namanya services Jadi dalam services kita tinggal bikin kontainer-kontainer yang akan kita buat Nah sebelumnya kita akan coba bikin kontainer untuk yang 3 kontainer yang sebelumnya kita bikin manual Yang pertama adalah mongo Nah selanjutnya adalah redis Dan yang terakhir adalah java docker Nah untuk mongo disini kita akan buat Kontainernamenya adalah mongo juga Ini biar sama aja ya Atributnya mongo, kontainernya mongo-mongo Ini biar nggak ngebingungin aja Selanjutnya kita yang perlu kita set adalah Portnya Karena kita kan mau nge-expose portnya Portnya berapa ya? Saya agak lupa nih 27017 kalau nggak salah ya Nah selanjutnya Image, jangan lupa Saya tambahkan disini image Ini kita mau bikin kontainer mongo dari image mongo 4 Senial Oke selanjutnya untuk redis Containernamenya saya samakan Redis juga Image-nya redis versi 5 Portnya Nah ini saya agak lupa Untuk port redis Saya cek Docker image Inspect redis Redis 5 sorry Oke ini portnya 6379 Oke selesai Untuk Java Docker Containernamenya adalah Java Docker juga Image-nya Java Docker Versi 1.0 Portnya adalah 8080 Nah yang perlu diperhatikan disini adalah Nah dalam membuat Docker Compose Konfigurasi ini Kita bisa nge-set Kita bisa ngasih tahu Kayak Docker container ini Butuh Container lain loh Untuk jalan Nah disini kita bisa pakai Atribut yang namanya Depends on Nah karena Java Docker ini Butuh redis dan mongo Jadi saya bisa masukkan disini Dia depends on Redis dan juga Mongo Artinya apa? Artinya Nanti ketika si Docker Compose Itu ngerunning semua Container yang ada di Config file ini Dia akan Prioritasnya akan Disesuaikan dengan Depends on Jadi dia tidak akan Pertamanya ngerunning Java Docker dulu Karena kenapa? Karena disini Saya ngasih tahu Kalau dia itu tergantung Dari Redis dan mongo Artinya apa? Artinya sebelum running ini Pastikan si Redis dan mongo itu Running dulu Jadi nanti yang akan Drunning adalah Redis atau mongo dulu Selanjutnya yang terakhir Baru si Java Docker Jadi seperti itu ya Ini lebih enak Dibanding kita manual Nah selanjutnya Sebelumnya kan kita Nge-set environment variable Disini juga bisa kita set Kita bisa set environment Nah yang pertama Name-nya Misalnya Docker Selanjutnya Mongo host Mongo Mongo port Port mongonya Redis host Redis Redis port Gunakan port Redis Oke selesai Kita cukup Butuh 5 aja Nah selanjutnya Sebelumnya kan kita Sudah belajar tentang Network ya Jadi kalau misalnya kita Running container doang Dia nggak akan terkoneksi Jadi yang kita lakukan Sekarang kita butuh juga Yang namanya Network Dan Untungnya Di Docker Compose ini Kita bisa Nge-automisasi Bikin network juga Jadi nggak cuma bikin Container Kita bisa bikin Disini Networks Networks-nya Misalnya Java Network Setelah itu Tambahkan name Name-nya Saya samakan juga Biar nggak bingung Java Networks Nah selanjutnya Untuk nge-set Si Java Network ke dalam Tiap container Disini kita bisa Tambahkan Atribut Networks Java Networks Ini juga sama Yang redis Networks Java Networks Yang docker Java Dockernya sama Networks Java Networks Nah Harusnya Udah selesai Seperti ini Apakah ada yang kelewat Harusnya nggak ada ya Udah Jadi Hal yang tadi Yang kita manual Sebelumnya kita Bikin Itu kita cukup Bikin file Docker Compose Seperti ini Nah dengan Satu perintah Docker Compose Ini semua Otomatis bisa Dibikin dan Dijalankan Nah sekarang Kita coba Jalankan Si YML Konfigurasi tadi Menggunakan Docker Compose Caranya Kita bisa gunakan Perintah Docker Strip Compose Jadi seperti ini Nah untuk Ngelihatnya Kita Lihat dulu Docker Compose Ini dalam Docker Compose Itu ada banyak Perintah Ini lumayan Ada banyak Perintah ya Nah perintah Yang biasa Kita lakukan Adalah Kalau ingin Ngerunning Semuanya Itu kita Bisa gunakan Perintah Up Jadi Docker Compose Up Kalau kita Mau mematikan Semuanya Kita menggunakan Docker Compose Down Tapi ingat Ini yang perlu Diperhatikan Docker Compose Up itu Dia akan Create Containernya Jadi kalau misalnya Containernya Nggak ada Dia akan Di create Habis itu Dia akan Ngestart Containernya Dan Docker Compose Down Itu dia akan Ngestart Dan juga Ngehapus Containernya Jadi hati-hati Kalau teman-teman Bikin Image-nya itu Sorry Bikin container-nya itu Dalam bentuk Database Jadi kalau kita gunakan Perintah 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 down Data yang ada Di container-nya Akan Di-delete Jadi hati-hati Jadi kalau misalnya Beneran Emang Pengen Ngehapus Semuanya Kita bisa pakai Gunakan Docker Compose Perintahnya Down Tapi kalau Cuma ingin Ngestop Containernya Aja Kita bisa Gunakan Perintah Stop Jadi cukup Ngestop Si container-nya Tanpa Ngehapus Containernya Nah sekarang Kita coba Docker Compose Up Nah saat kita Gunakan Perintah Docker Compose Up Dia akan Running Langsung Di dalam Terminal Ininya Nah saya Pengennya Dia running-nya Di belakang Di background Jadi saya bisa Tambahkan Perintah Min D Atau Istilahnya Diamond Jadi running-nya Di belakang Aja Saya enter Kita lihat Oke Semuanya Selesai Yang pertama Dibikin dulu Network Java Network Selanjutnya Dia running Redis Running Mongo Dan terakhir Running Java Docker Nah kalau Kita cek Docker Container LS Ini 3 Jalan Logs Java Docker Kita cek Oke Kayaknya disini Ada yang salah Mongo Port Ah Disini saya Typo Harusnya Mongo Port Nah ini Yang paling Keren Saya Kalau misalnya Salah tadi kan Kalau yang tadi kan Sebelumnya kan capek ya Saya harus Nge-delete Nge-remove lagi Kalau ini enggak Saya cukup pakai Perintah docker Docker Oke saya clear dulu Docker Compose Done Ini semuanya dihapus Sampai ke networknya dihapus Untuk nge-start ulang Saya cukup pakai Up Oh saya lupa nambahin Perintah diamondnya Jadi dia keluar Locknya disini Oke saya Tunggu dulu Sampai selesai Saya gunakan Ctrl C Untuk nge-stop Down dulu ya Oke saya up lagi Mode diamond Oke kita cek Logs Harusnya udah sukses sih Kita lihat Ya Udah sukses Jadi Cukup pakai perintah Docker Compose Up Semuanya udah Dibikin otomatis Jadi itu kalau Kita menggunakan Docker Compose Jadi dibanding kita manual Kayak sebelumnya Bikin script satu-satu Kemudian kita pakai Docker Compose Untuk Otomatis Semua hal Berhubungan dengan Bikin container Dan juga bikin Network Nah kalau kita mau Mematikan containernya Tanpa harus mendelight Containernya Seperti yang tadi saya bilang Kita bisa pakai perintah Docker Compose Stop Ini stop Kalau kita cek Docker Container LS Min A Containernya masih ada Kalau kita pengen Ngerunning Containernya Yang sudah ada Kita bisa pakai perintah Docker Compose Start Jadi seperti itu Jadi kalau up itu Dia nge-create dari awal Jadi kalau start Dia cuma ngerunning Si container yang udah ada Kalau stop Ngestop container Tanpa menghapus Tapi kalau don't Beneran menghapus Containernya Jadi Kita bisa Lebih mudah Kalau menggunakan Docker Compose Dibanding manual Menggunakan perintah Dockernya Tengah Terima kasih Terima kasih.